di Indonesia versi on the spot. Istana Megah yang pertama datang dari Medan. Istana Maimun dibangun oleh Sultan Makmun Al Rashid Perkasa Alam Syah di tahun 1888. Untuk arsitektur istana seluas 2.772 meter persegi ini, Sultan Maimun Al Rashid mempercayakannya kepada arsitek dari Italia, sehingga istana warisan Kesultanan Melayu Delhi tersebut memiliki keunikan dalam arsitektur bangunannya, yakni perpaduan beberapa unsur kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Warnanya pun didominasi oleh warna kuning. Mengapa? Konon kuning merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Tak hanya terlihat megah dari luar dengan tiga bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kanan, dan bangunan sayap kiri. Di dalamnya pun cukup luas, yang terdiri atas 40 kamar tidur, 4 kamar mandi, gudang, dapur, dan penjara bawah tanah. Ada pula ruangan utama atau biasa disebut dengan balai rungsri yang digunakan untuk acara-acara adat kerajaan, menerima tamu, dan acara penobatan Sultan Delhi. Luansa Eropa terlihat pada pemasangan lampu kristal yang berfungsi sebagai lampu tahta istana. Tak hanya itu, beberapa material seperti ubin, marmer, dan torso sengaja didatangkan langsung dari Eropa. Di tangga istana, terdapat prasasti marmer yang ditulis dengan huruf latin berbahasa Belanda, menambah nuasa kental Eropa. Kini, istana Maimun sudah beralih fungsi menjadi salah satu objek wisata ternama di Medan. Siapa yang tidak kenal dengan istana Bogor? Istana Bogor menjadi salah satu dari enam istana presiden Republik Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Dari aspek historis, kebudayaan, hingga fauna yang terkenal, yaitu rusa-rusa yang didatangkan langsung dari Nepal. Dibangun pada bulan Agustus 1744 dan sempat menjadi tempat tinggal gubernur jenderal Belanda, akhirnya pada tahun 1950, istana kepresidenan Bogor mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia dan resmi menjadi salah satu dari istana presiden Indonesia. Istana Bogor mempunyai bangunan induk dengan sayap kiri yang memiliki enam kamar tidur digunakan untuk menjamu tamu negara asing dan sayap kanan dengan empat kamar tidur hanya diperuntukkan bagi kepala negara yang datang berkunjung. Dengan luas mencapai satu setengah hektare, bangunan tersebut terdiri dari bangunan induk istana untuk menyegarakan acara kenegaraan resmi. Bangunan dengan nama Diyah Bayurini sebagai ruang peristirahatan presiden dan keluarga. Kemegahan Istana Bogor semakin terasa dengan koleksi-koleksi karya seni dan dekorasi internasional yang berasal dari hadiah negara-negara asing. Di antaranya, Tengkorak Harimau berlapis perak hadiah dari Perdana Menteri Thailand pada tahun 1958, 360 patung termasuk patung tangan Tuhan asal Swedia, dan karpet langka dari Persia yang melapisi lantai ruang utama di Istana Bogor. Keraton Kasepuhan Cirebon Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan keraton termegah yang memiliki makna bersejarah di setiap sudut arsitektur keraton. Bahkan keraton ini menjadi inspirasi Kesultanan Mataram dalam membangun keraton dan bangunan penunjangnya. Terdapat museum yang cukup lengkap berisi benda pusaka dan lukisan koleksi kerajaan. Salah satu koleksi termegahnya adalah Kereta Singa Barong, kereta kencana milik Sunan Gunung Jati. Kereta tersebut kini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan setiap satu syawal untuk dimandikan. Keraton Kasepuhan memiliki dua pintu gerbang. Pintu gerbang utama yang berupa jembatan terletak di sebelah utara dan yang kedua berada di selatan kompleks keraton. Setelah melewati gerbang utara, di bagian depan terdapat dua bangunan yaitu Pancaratna yang berfungsi sebagai tempat menghadap para pembesar desa yang diterima oleh Demang. Dan Pancaniti, tempat para perwira keraton melatih para prajurit saat latihan ke prajuritan di alun-alun dan sebagai tempat pengadilan. Di dalam bangunan induk keraton sendiri masih memiliki banyak ruangan penting penunjang kegiatan kesultanan. Kini, keraton Kasepuhan ditetapkan menjadi objek vital yang harus dilindungi dengan penjagaan dari kepolisian setempat. Dibangun mulai tahun 1889 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim, Istana Siak Sri Indrapura menjadi kediaman resmi Sultan Siak. Kompleks istana yang dijuluki Istana Matahari Timur dengan bangunan berarsitektur gabungan antara Melayu, Arab, dan Eropa ini memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi. Di dalam istana, terdapat berbagai benda-benda antik seperti kursi-kursi kristal, perkakas sehari-hari, di antaranya sendok, garpu, piring, gelas yang berlambang kerajaan siak, dan berbagai benda yang konon menyimpan misteri. Cermin kristal permaisuri ini menjadi salah satu yang paling dicari wisatawan ketika berkunjung ke istana. Cermin yang sering disebut cermin kristal awet muda ini dipercaya mampu mengeluarkan aura kecantikan siapapun yang berkaca. Selain itu, terdapat pula alat musik klasik yang berasal dari Jerman bernama Komet. Alat musik sejenis gramofon yang berisikan musik instrumental klasik abad ke-8 ini menambah megah istana, karena konon hanya terdapat dua buah di dunia selain di Jerman. Kesan mistis semakin bertambah dengan adanya lemari besi baja hitam yang tidak dapat dibuka hingga sekarang, meskipun berbagai cara sudah dilakukan untuk membongkarnya. Hmm, tertarik untuk melihatnya secara langsung? Istana Basah Atau yang lebih dikenal dengan nama Istana Pagaruyung adalah sebuah istana yang kini menjadi objek wisata ternama di Sumatera Barat. Istana Basah yang ada saat ini sebenarnya adalah replika dari Istana Basah asli yang terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah tahun 1804 di atas Bukit Batu Patah. Tak sampai di situ, setelah dibangun kembali, Istana Basah lagi-lagi terbakar di tahun 1966. 10 tahun kemudian, Istana Basah didirikan oleh Gubernur Harun Zain dan akhir 1970, istana ini dapat dikunjungi oleh umum. Berlatarkan Gunung Bungsu, Istana Megah ini terdiri dari 11 ujung atap runcing, 72 tonggak, dan 4 lantai yang menyimpan sisa benda dan bukti sejarah kebesaran Istana Basah di masa lalu. Di lantai 1, wisatawan dapat melihat dengan detail kamar kerajaan yang berisikan tempat tidur, meja rias, hingga lemari yang tertata rapi di setiap kamar. Di lantai ini juga terdapat singgah sana mewah sang raja. Berikutnya di lantai 2 dan 3 berisikan tempat penyimpanan peninggalan kerajaan seperti keris, cincin, hingga peralatan dapur masa lampau. Sedangkan di lantai 4, digunakan sebagai tempat untuk meditasi. Entah hanya itu, konon di lantai ini menjadi tempat berkumpulnya arwah raja-raja terdahulu. Berbeda dengan Istana Basah yang dibangun sebelum Indonesia Merdeka, Istana Tampak Siring menjadi satu-satunya istana yang dibangun setelah Indonesia Merdeka, yaitu di tahun 1957. Terletak di Gianyar Bali, Istana Tampak Siring berada di areal berbukit di atas ketinggian 700 meter dari permukaan laut atas prakasa Presiden Pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Di istana yang diarsitekturi oleh RM Sudarsono ini terdapat empat ruangan yang menjadi tempat favorit Presiden Soekarno untuk bekerja. Yakni, Wisma Merdeka seluas 1.200 meter persegi, Wisma Yudistira, Wisma Negara, dan Wisma Bima. Satu gedung lagi biasa digunakan untuk acara konferensi, seperti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 14 tahun 2003 silam. Di dalam Wisma Merdeka terdapat beberapa ruangan, di antaranya ruang tidur dan ruang kerja Presiden, ruang tidur keluarga, serta ruang tamu. Wisma Yudistira dan Wisma Negara biasa digunakan sebagai tempat untuk menjamu dan menginap tamu negara. Sedangkan Wisma Bima sebagai tempat istirahat para pengawal Presiden maupun pengawal tamu negara. Di istana tampak siring juga terdapat sebuah lorong dengan dalam sekitar 5 meter dan lebar 3 meter yang digunakan oleh warga sekitar untuk menuju kura dan mata air firta empur. Cerita mistis pun tak lepas dari istana peninggalan Soekarno ini. Menurut seorang penjaga, hampir setiap hari kamar sang proklamator dibersihkan. Sebab saat pagi hari, kondisi kasur nampak berantakan seperti habis dipakai. Siapakah yang menempati kamar tersebut? Istana Malige Istana Malige adalah istana yang didirikan oleh Sultan Buton ke-37 bernama Laode Hamidi. Menurut tradisi Kesultanan Buton, setiap pangeran yang hendak diangkat menjadi seorang sultan harus mampu membangun sendiri istananya. Malige memiliki arti Mahligai ini memiliki sebuah keistimewaan, yakni tak digunakan ya paku dan tali untuk menyambung kayu. Untuk membangun istana pun, seluruh bangunan yang terdiri dari 4 lantai itu didirikan hanya dengan saling mengait satu sama lain di atas fondasi batu alam yang disebut dengan sandi. Uniknya kembali, sandi tersebut tidak ditanam, melainkan hanya diletakkan begitu saja tanpa perekat. Meski demikian, istana dengan bentuk seperti rumah panggung ini tetap mampu berdiri kokoh dan tegak hingga sekarang. Kedahulu istana Malige digunakan sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal Sultan Laode Hamidi bersama keluarga. Namun kini, istana ini digunakan sebagai museum tempat menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Buton. Dan pemirsa tulah tujuh istana termegah di Indonesia versi on the spot.